Namanya kini semakin trending dan dinobatkan sebagai artis papan atas. Inilah urutan sumur kekayaan Rizky Bilar yang cukup mengagetkan publik dengan pendapatan yang cukup menggiurkan. Dari manakah dan berapakah jumlah bersih pendapatan Rizky Bilar? Mari simak ulasan ini sampai habis. Masyarakat tanah air tentu sudah kenal dengan artis tampan Rizky Bilar. Bagaimana tidak nama Rizky Bilar begitu trending beberapa bulan kebelakang ini. Baru-baru ini honor pertama Rizky Bilar saat mendapatkan peran di sebuah FTV pun terbongkar. Dari Syah Futra, founder 31 manajemen sekaligus manajer Rizky Bilar Menceritakan honor pertama kali sang artis tersabung. Nggak pernah menyangka semuanya yang dilakukan Rizky Bilar itu diluar ekspektasi kita. Jelas Dari Syah Futra. Dari menegaskan pihaknya tak ada yang berpikir akan followers dan subscriber Rizky Bilar yang meningkat secara tajam. Lebih lanjut Dari menjelaskan honor pertama Rizky Bilar itu lebih tinggi dari Raffi Ahmad yang hanya 50 ribu rupiah. Raffi Ahmad waktu itu bilang cuma 500 ribu rupiah honor pertamanya terang Dari Syah Futra. Untuk diketahui, sosok Rizky Bilar semakin banyak dikenal setelah dirinya beraktif di sinetron Aku Anak Indonesia. Dan inilah sumur kekayaan Rizky Bilar yang mendapatkan pundi-pundi rupiah yang cukup menggiurkan dan mengagetkan publik saat ini. Dari mana sajakah dan berapakah penghasilan Rizky Bilar? Mari simak video ini sampai habis. Yang pertama sebagai pemain sinetron. Sumber penghasilan utama Rizky Bilar adalah bermain sinetron. Mulai dari pameran pendukung dan pria kelahiran 12 Juli 1995 ini mendapat tokoh utama. Jajaran sinetron yang pernah dibintangi oleh Rizky Bilar pun populer semua. Misalnya seperti, ada dua cinta, istri-istri akhir zaman, topeng kaca, jangan panggil gue Pak Haji, cinta karena cinta, hingga cinta Nikita. Yang kedua, berakting di FTV. Kepopuleran Rizky Bilar tidak hanya bermain di sinetron tetapi juga FTV. Sejak 2015 hingga kini, pria asal Medan ini pasti bintangi judul FTV. Beberapa FTV yang sudah diperankan oleh Rizky antara lain, rahasia cinta pelangi, sati ayam bumbu cinta, hingga berakit ke hulu berenang ke hatimu. Yang ketiga, main film. Jika sebelumnya ia berakting di layar kaca, kini Rizky Bilar siap membintangi film layar lebar. Rizky Bilar bakal memerankan tokoh Niko di film Asyap Men. Yang keempat, sebagai bintang iklan. Selain mengandalkan bakat aktingnya, sumber penghasilan Rizky pun juga didapatkan sebagai bintang iklan seperti Demence Biori, Bang Bang, Share It, hingga Oppo. Yang kelima, sebagai bintang tamu. Pamor dan kisah asmara Rizky Bilar membuat netizen penasaran. Tak heran Rizky Bilar kerap mondar mandir di layar kaca sebagai bintang tamu sampai detik ini. Yang keenam, endorse. Rizky Bilar memiliki follower Instagram mencapai 5,3 juta pengguna, sehingga ia open endorsement di akun Instagram milik pribadinya. Yang ketujuh, bisnis perhiasan. Berdasarkan bio di IK Rizky Bilar, tampak ia menekuni dunia bisnis perhiasan bernama MRB Jewir Leri. Yang kedelapan, YouTube. Vlog Rizky Bilar kini memiliki jumlah subscriber sekitar 2,8 juta. Konten-kontennya pun banyak ditonton lebih dari 1 juta viewer. Itulah sumber-sumber pendapatannya Rizky Bilar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!